selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini kembali lagi bersama saya di acara game session bersama Jojo oke kali ini saya akan membahas mengenai yang namanya liquidity pool atau LP ini kebetulan baru di launching kemarin ya sama pihak developernya Jojo ya jadi LP itu adanya menunya di nah silahkan kan buka websitenya Jojo ya kalau lewat rapswala itu dari the appsnya silahkan masuk ke menu lalu cari ke farms ini masih hot banget ya Nah seperti ini tampilannya jadi apa itu liquidity pool liquidity pool itu seperti namanya yakni sebuah tempat tempat sebuah tempat berkumpulnya liquidity likuiditas ya yakni kumpulan dari yang bergobacan koin atau token dikumpulin jadi satu di sini nah kebetulan yang diperkan yang disandingkan itu adalah BNB dan Jojo ya oke gimana sih mekanismenya si LP ini boleh likuiditas pool ini ya jadi likuiditas pool ini adalah jadi kalau kawan-kawan ingin bergabung itu nilainya ya nilainya bukan kuantitasnya nilainya itu harus sama contoh kebetulan BNB sama Jojo ya umpama kawan-kawan mau nyetorkan 1 juta rupiah ya dalam bentuk BNB maka untuk Jojo nya juga harus senilai 1 juta rupiah dalam bentuk Jojo ya nanti silahkan dikurskan sendiri berapa BNB atau berapa Jojo jadi sekarang modal kawan-kawan di likuiditas pool itu tersebut adalah 2 juta terus bisa cuan nggak beli dari likuiditas pool ini Oh tentu bisa ini salah satu instrumen di crypto dimana kawan-kawan bisa bisa mendapatkan cuan Oke yang pertama cuan itu bisa datang dari namanya APR jadi itu anggap saja seperti bunga gitu ya ini kebetulan sekarang setelah dua hari dua hari dibuka satu hari jalan itu sekarang berhenti diangka sekarang untuk saya buatnya diangka 498,47 persen ya lumayan nih sebenarnya diangka 500-100 persen aja udah bagus banget nih masih diangka 498,5 persen akan nah kamu sekalian bisa mendapatkan keuntungan dari APR ini ini adalah per tahun ya Jadi kalau kau mau ngitungnya perhari silahkan dibagi 365 ya atau kau menghitungnya bulanan silahkan dibagi 12 ya dari 498,5 gerak lagi dia koma 49 persen ini oke nah keuntungan kedua juga adalah karena kawan-kawan menyetorkan dana keliquiditas pool ini dalam bentuk crypto ya BNB dan Jojo maka disana juga ada pergerakan harga kan nah tanggal juga dapat juga tuh ya Bama kemarin beli BNB di harga Rp6 juta beli Jojo di harga umpama di harga Rp4 nah sekarang naik nih ya berarti modal kawan-kawan yang ada di liku di tumpul ini juga naik nah itu dia tapi dibalik keuntungannya tentu ada juga namanya kerugian namanya impermanent loss yang permanen loss jadi impermanent loss itu adalah ini loss atau rugi yang sebenarnya disebabkan karena nilai dari jadi Jojo atau dan BNB dan atau BNB lagi sedang turun ya kan nah apa aja kawan-kawan kemarin beli BNB di harga Rp6 juta atau Jojo di harga Rp4 tiba-tiba harganya sekarang lagi turun nih nah maka modal yang kawan-kawan setorkan ke dalam liku di tumpul tadi yang totalnya Rp2 juta itu itu akan ikut bergerak bergerak turun pulang ya tapi kalau harganya si Jojo atau BNB ini ke control naik lagi seumpama BNB jadi 8 juta gitu atau Jojo jadi Rp6 ya maka modal yang kawan-kawan setorkan ke liku di tumpul ini ya juga bertambah seperti itu ya tapi kawan-kawan juga tetap harus memperhatikan nggak bisa kawan-kawan misalnya farming ya farming kawan-kawan farming to harvest si hasil dari liku di tumpul ini sumbarangan kenapa karena setiap penarikan itu akan dikenalkan biaya 10% maka pastikan kawan-kawan sebelum lakukan harvest atau farming itu keuntungannya sudah lebih dari 10% plus V jaringan ya nah seperti itu terus caranya gimana ya udah kawan-kawan biasa masuk dulu ke sini lalu connect walletnya nah nanti disini tuh ada stake ya udah tinggal masukkan seumpama saya contoh sini cuma punya sisanya 700 ribu anggap lah sampai melasukkan 700 ribu Jojo berarti BNB yang saya setorkan adalah senilai 0,458 bla 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 ini kebetulan saya nggak punya BNB nya kalau misalkan ada kamu tinggal pencet oke ini aja diletak infusion BNB balance nih ya ini kebetulan kalau saya nggak punya makanya nggak bisa di klik oke begitu selesai kenafi jaringan beres dah selesai dan ini di bawah adalah hasilnya ya dimana saya baru dapat 12.368 Jojo ada senilai sama dengan 3,9673 dolar oke jadi saya rasa itu aja dulu untuk liquidity pool dari Jojo ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja cek di kolom deskripsi untuk bergabung bersama Jojo Indonesia ataupun Jojo Global thank you have a nice day bye bye